Al-Fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, qamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil mawud, sirran wa jahra fi dunya walukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita semua, kesempatan yang agung untuk kita bisa menjadi tetamu baginda Nabi Besar, tetamu wa Allah Habib Al-Ghutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar al-Sagaf, yang merupakan pewaris besar baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, banyak tetamu datang dari tempat-tempat yang jauh, dari kalangan pemerintah khususnya, Alhamdulillah telah datang hadir di tempat ini Bapak Wakil Gubernur, kami ucapkan selamat datang, Bapak Bupati Kota Gersik, kami ucapkan selamat datang, Alhamdulillah mereka berdua insyaAllah termasuk orang-orang yang mencintai, orang-orang yang salih, dan para pejabat yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mereka insyaAllah semua adalah para pecinta-pecinta orang-orang salih, wa khususan pecinta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad s-Sagaf, dan juga kita semua yang hadir, la syak tidak diragukan lagi adalah sebagai pecinta-pecinta beliau, dan berharap telah digandeng oleh beliau di yawmul qiyamah, amin ya Rabbil Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami akan sampaikan sedikit daripada terjemah menakib Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar s-Sagaf, yang insyaAllah terjemah yang selalu kita sampaikan ini, tidak hanya menjadi kata-kata, tapi menjadi kata-kata yang tertulis di hati setiap yang hadir, tertulis di hati setiap yang mendengar, tertulis di hati setiap yang melihat, sesungguhnya nasihat dari manakib beliau adalah kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, zat yang telah menganugrahi satu kelompok manusia dengan hikmahnya, mereka kelompok manusia pilihan tadi dijadikan oleh Allah, tempat menempatkan keutamaan dan rahmatnya, dan juga sebagai perbendaraan ilmu dan pengetahuannya, mereka, para manusia pilihan ini adalah khalifah Allah dan pengemban rahasia amanah Allah di muka bumi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka mengikuti jalan kebenaran yang dibawa oleh mereka. Mereka adalah pemegang rahasia dari kenabian, kedudukan sangat mulia mereka, karena mereka mengikuti pemimpin mereka yang agung, Al-Imam Al-Syafi'i Al-Akram, Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita saat ini berada di hadapan seorang pemimpin yang telah menyatukan dalam dirinya antara Ainul Yaqin dan Hakul Yaqin. Sinal Habib Al-Malad Al-Jamil Al-Ausaf, Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasai pusara beliau dengan hujan rahmatnya dan mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Al-Habib Abu Bakar adalah seorang pemimpin, seorang Al-Ghudbul Fard. Al-Ghudb adalah termasuk jenjang tertinggi dari kewalian. Dan beliau merupakan seorang Ghudb yang tunggal. Nasab beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi Al-Akhaf, Al-Habib Umar bin Segaf as-Segaf. Yang nasab ini bersambung sampai Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beliau Al-Habib Abu Bakar dilahirkan tahun 1285 Hijriah di kota Besuki, Jawa Timur. Dalam usia kanak-kanak, ayah beliau Al-Jalil Al-Habib Muhammad bin Umar wafat di kota Gersik. Walau sebagai seorang anak yatim, beliau tumbuh dewasa dalam perhatian dan perlindungan yang sempurnya. Sejak kecil telah tampak tanda kesalahan dan kebesaran wilayah serta kedudukan. Sampai-sampai beliau mampu mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri saat usia tiga tahun. Sebagian riwayat disebutkan bahkan sebelum tiga tahun beliau mampu menyebutkan kejadian-kejadiannya. Kesemuanya ini menunjukkan kemurnian ruh serta kesiapan beliau untuk menerima limpahan anugerah dan futuh dari Allah SWT. Pada usia sekitar delapan tahun, atas permintaan nenek dari ibunya, seorang wanita salihah Al-Afifah Fatimah binti Abdullah Al-Lan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Sesampainya di kota Sewun, Al-Habib Abu Bakar disambut oleh paman sekaligus guru beliau, yaitu Al-Alamatul Abar Al-Habib Abdullah bin Umar dan segenap keluarga serta sanak famili beliau. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama, Al-Habib Abu Bakar ketika sampai di kota Sewun adalah ke tempat seorang Arif Billah di zamannya, Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf. Al-Habib Syekh meletakkan Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil itu di pangkuannya seraya disambut dengan tangisan kegembiraan atas kedatangan Al-Habib Abu Bakar. Karena Al-Habib Syekh mampu melihat pancaran cahaya yang memancar dari wajah Al-Habib Abu Bakar sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, hati seorang Arifin mempunyai mata yang mampu melihat apa saja yang tak mampu dilihat oleh orang biasa. Sejak pertemuan dan perhatian Al-Habib Syekh tercurahkan kepada beliau, sehingga dalam waktu singkat terbiah kepada Al-Habib Abu Bakar telah nampak hasilnya. Pada saat yang bersamaan, beliau juga mempelajari dan menelaah ilmu fikih dan tasawwuf dari paman sendiri beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan lebih dari itu, beliau bukan hanya mendapatkan pelajaran secara teori, tetapi beliau mempraktekkan langsung pelajaran yang telah beliau dapatkan dari Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan beliau sangat sering untuk dibangunkan malam melaksanakan sholat tahajud dalam usia yang beliau. Selain dari kedua guru di atas Al-Habib Abu Bakar berguru kepada ulamak terkenal di masa itu, salah seorang guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhul Nazar, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Ghutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Perhatian Al-Habib Ali ini telah tercurah semenjak Al-Habib Abu Bakar masih di Indonesia. Sebelum berangkat ke Hazramud, Al-Habib Ali telah menerangkan kepada salah seorang muridnya, lihatlah tiga dari awliya Allah yang nama mereka sama, hal mereka sama dan makam mereka juga sama. Adapun yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Ghutbul Mala Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal dengan sebukan Al-Adani. Sedangkan yang kedua engkau telah melihat di masa kecilmu, yaitu Al-Habib Al-Ghawth Abu Bakar bin Abdullah Al-Abtas yang merupakan guru Al-Habib Ali sendiri. Dan yang ketiga engkau akan melihatnya di akhir usiamu. Di akhir usia orang tersebut bermimpi Rasulullah SAW sebanyak lima kali dalam lima malam secara berturut-turut. Dalam setiap mimpinya Rasulullah berkata, Aku datang kepadamu bersama dengan cucukku yang salih Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, lihatlah. Orang yang bermimpi tadi sebelumnya belum pernah mengenal wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi diperkenalkan oleh Rasulullah kepadanya. Sehingga waktu bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar, beliau teringat dengan ucapan Al-Habib Ali yang menerangkan, di akhir usianya dia akan bertemu dengan wali yang ketiga, yang nama mereka sama, makam mereka sama, dan hal mereka juga sama. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, tidak lama kemudian orang yang bermimpi tersebut menemui Allah SWT meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan perhatian khusus dari Al-Habib Ali, sampai-sampai Al-Habib Ali memenangkan sendiri, mengawinkan, serta membiayai perkawinan beliau di kota Sewol. Saat dilihat kemampuan beliau telah mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mengajarkan ilmu di kota Al-Hazm. Selain kepada Al-Habib Ali yang sebagai Syekhul Tarbiyah beliau yang disebut sebagai Al-Habib Al-Alamah Abdillah bin Umar As-Seggaf, dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Imam Al-Ghudbul Makin Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, dan sebagai guru pembuka beliau atau Syekhul Fatah beliau adalah Al-Wali Al-Mukashif Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qudban. Dan Al-Habib Abdul Gadir inilah yang sering memberi kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal datukmu Al-Imam Al-Habib Umar bin Seggaf. Selain dari para ulamak dan awliak di atas Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulamak awliak di kota Tarim, Sewun dan sebagainya. Di antaranya kepada Al-Habib Muhammad bin Ali As-Seggaf, kepada Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas, kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, kepada pula kepada Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, dan kepada Al-Habib Sheikh bin Idrus Al-Idrus, dan lain sebagainya. Pada tahun 1302 Hijriah, dalam usia 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Alwi bin Seggaf As-Seggaf dan tinggal di kota Besuki. Tiga tahun kemudian, beliau, Al-Habib Abu Bakar, pindah ke kota ini, yaitu kota Gersik. Saat itu, beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu, ijazah dan ilbas dari para awliak yang berada di Indonesia. Di antaranya, beliau mengambil daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, kepada Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, dan lain-lainnya. Pada hari Jum'ah tahun 1305, saat khotib berada di atas mimbar, beliau mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani, untuk mulai mengasingkan diri dari manusia atau beruzlah atau berkhalwa. Pada mula, masa khaluatnya Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya, dan tidak pernah keluar. Istri beliau, Al-Hubaba Shifa' binti Abdul Gadil Segaf, mulai khawatir akan keadaan Al-Habib Abu Bakar. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sehir atau jin, atau dan lain sebagainya. Al-Habib Al-Hubaba Shifa' istri beliau mendatangi banyak tobib saat itu, tetapi banyak tobib tidak mampu mengetahui apa penyebabnya yang terjadi pada Al-Habib Abu Bakar. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Gadir bin Kidban mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar Segaf. Al-Hubaba Shifa' menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Al-Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Al-Habib Abdul Gadir menenangkan Al-Habib Abu Bakar dan berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir kepada Abu Bakar. Sesungguhnya setan pun tidak akan mampu mendekatinya. Saat Al-Habib Abdul Gadir mendekati kamar uzlah Al-Habib Abu Bakar, pintu itu pun terbuka. Al-Habib Abdul Gadir masuk dan bertemu kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abdul Gadir berkata kepada Al-Habib Abu Bakar, Ya Abu Bakar, engkau sekarang telah berada di maqam datukmu Al-Habib Al-Imam Umar bin Segaf Al-Segaf. Tapi jangan merasa engkau puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Al-Habib Abu Bakar melakukan khalwah tidak kurang lebih dari 15 tahun lamanya beliau berkhalwah. Berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat Allah memberinya izin untuk keluar datang guru beliau, Al-Habib, Al-Imam, Al-Gudbul Makin, Muhammad bin Idrus Al-Habshi, Yang memberinya isyarat untuk keluar sambil berkata, Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama tiga hari, tiga malam secara khusus Untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad Segaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad bin Idrus menggandeng tangan Al-Habib Abu Bakar Dan mengajaknya keluar dari tempat khalwah. Kemudian menziarai seorang makam wali yang saat ini pun kita berada di hadapannya, Yaitu Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Segaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, Ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar Segaf. Saat itu di hadapan para hadirin sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, Ini Al-Habib Abu Bakar adalah gudang dari semua gudang Albani Al-Alawi. Aku telah membukanya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, Baik yang khusus maupun yang awam. Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis kira'ah di rumahnya. Cukup banyak pengunjung yang menghadiri, Karena beliau juga sebagai rujuan para awliya dan para ulama di zamannya. Tempat kembali orang-orang yang membutuhkan tempat, Dan tempat kembali bagi orang-orang yang merasa dirinya rendah. Bagi mereka yang datang kepada Al-Habib Abu Bakar dengan penuh perasangka baik, Niscaya tercapailah hajat-hajatnya dalam waktu yang relatif singkat. Selama hidupnya di majlis beliau diadakan khataman, dibacakan kitab Ihya'ul-Muddin, Dan dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya'ul-Muddin. Dan beliau adakan jamuan besar di setiap kali khatam Ihya'ul-Muddin. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak langkah para salafunas-salih, Terutama dengan kitab-kitab para salafunas-salih. Hadirin, mengenai maqam kedudukan beliau disebutkan mencapai as-siddiqiyatul-kubra. Para ulama' di zamannya menerangkan kedudukan beliau, Yaitu di antaranya Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Dalam sebuah suratnya yang diawali dengan sumpah, Sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf, Laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan, bahkan terbang ke maqam datuk-datuknya. Berkata pula seorang yang terkumpul pada dirinya, Beberapa keutamaan, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, Al-Habib Abu Bakar adalah Al-Gudbul Ghoth, Dan tempat penglihatan Allah. Al-Habib Alwi pernah mengatakan, Saya tidak takut kepada seorang pun, Kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Pada kesempatan yang lain, Beliau berkata, Al-Habib Alwi, Saya tidak pernah meminta kepada seorang pun, Kecuali kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Saudara beliau yang mendapatkan surat, Daripada Al-Habib Alwi, yaitu Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, Seringkali menulis, Sampaikan salamku kepada seseorang, Yang jiwaku berada di tangannya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, Sepulang dari haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, Surabaya, Beliau pulang, Mendatangi ke Gersik, Untuk berkunjung kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Ketika beliau datang ke rumah Al-Habib Abu Bakar, Dan bertemu Al-Habib Abu Bakar, Sambil berkata, Memberi isyarat kepada para hadirin, Sambil menangis, Beliau mengatakan, Al-Habib Abu Bakar ini adalah pusat dari segala pusat, Yang diibaratkan sebagai Raja Lebah. Hadirin yang hadir saat itu menangis dengan ucapan Al-Habib Ali. Dan Al-Habib Ali mengatakan, Wahai saudaraku semua, Lihatlah kepadanya, Karena menatap Al-Habib Abu Bakar adalah ibadah. Al-Habib Ali sempat, Menyampaikan kepada hadirin saat itu, Beruntunglah, Wahai ahli Gersik, Sesungguhnya andai kata, Aku dekat posisinya dengan majlis Al-Habib Abu Bakar, Maka aku setiap waktu akan hadir di majlis beliau. Al-Habib Ali memaksakan diri untuk bisa hadir di majlis beliau, Andai kata beliau di tempat yang dekat. Maka beliau menyampaikan keberuntungan bagi orang-orang yang ada di Gersik, Dengan adanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Sagaf. Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, Yang merupakan panutan seorang arifin, Mengatakan Al-Habib Abu Bakar adalah khalifah, Dan telah mencapai maqam syuhud, Yang dapat menyaksikan hakikat segala sesuatu. Kesemua ini membuktikan keluhuran dan ketinggian maqam, Seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Al-Habib Abu Bakar berkata, Telah masuk kepadaku Al-Mustafa, Sedang aku dalam keadaan terjaga. Aku menciumnya dan Rasulullah memelukku. Para arifin berkata, Maqam ijtima' bin Nabi, Bertemu dengan Nabi dalam keadaan, Ya gadah atau terjaga tidak tidur, Merupakan maqam yang paling tinggi, Yang telah mengungguli semua maqam yang pernah ada. Ini tidak terjadi kecuali, Kekuatan Al-Habib Abu Bakar, Dalam menapaki jalan sunnah-sunnah Rasulullah, Dan kesempurnaan istiqamah, Yang merupakan puncak karamah. Dalam keadaan tertentu, Beliau pernah berkata, Aku adalah Ahlul Darb. Siapa orang yang memohon pertolongan Allah SWT melalui aku, Maka aku akan dengan cepat menolongnya. Dan barang siapa yang berada dalam suatu kesusahan memanggil namaku, Maka aku akan datang kepadanya seizin Allah. Di hari menjelang wafatnya, Beliau menahan diri dari makan dan minum selama 15 hari. Tetapi beliau sama sekali tidak berubah, Dengan menahan diri dari makan dan minum, Kewajiban, solat, wudhu, dan amalan-amalan seperti biasa. Sampai di saat akhir menjelang ajal beliau, Beliau tampak gembira menyambut panggilan Allah SWT. Allah pun gembira berjumpa dengan beliau. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan rida dan diridai, Pada malam Senin, tanggal 17 Dhul Hijjah, 1376. Dalam usia 91 tahun. Semoga barokahnya selalu dilimpahkan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alimi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Itu adalah sedikit dari kisah hidup seorang pemimpin wali di zamannya, Yang saat ini kita berada di hadapannya. Dan ada beberapa nasihat yang bisa kami sampaikan di sini, Yang pernah beliau ucapkan atau pernah terjadi kepada beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Yang pertama di antaranya, Beliau adalah seorang yang sangat kuat perhatian dengan cara salaf-salaf beliau. Dalam beberapa majlis rawah, Ketika dibacakan, Gasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Walzam Kitab Allah, Watba' sunnatan waktad hadakallahu bil aslafi. Beliau mengatakan, Sungguh keistimewaan perdoman yang diberikan oleh Al-Imam Al-Haddad, Agar menjadi tali kuat untuk kita mengikuti kitab Allah, Sunnah Nabawiyah yang telah dipraktikkan oleh salaf Bani Alawi. Beliau radhiallahu ta'ala anhu memegang teguh, Tata cara salaf dari segi pakaian, Tata cara majlis, Tata cara semua aspek kehidupan. Beliau Al-Habib Abu Bakar terkenal dengan metode pendidikan dengan bin nazar, Dengan pandangan. Dan contoh nyata kepada generasi muda. Sehingga jika melihat sesuatu yang tidak sesuai menurut beliau, Dengan pandangannya beliau akan meluruskan, Karena pandangan menurut Al-Habib Abu Bakar lebih kuat daripada pendengaran. Pandangan akan sampai ke hati, Sedangkan pendengaran hanya sampai ke telinga, Terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Dalam sebuah majlis rawah, Pernah beliau menceritakan bahwa sekitar 10 tahun setelah beliau keluar dari khalwat, Beliau mengatakan, Aku ingin keluar sebentar untuk melihat bagaimana keadaan manusia pada umumnya. Saat itu ada majlis yang beliau hadiri, Di mana yang hadir adalah orang-orang yang memakai kopiah atau peci berwarna merah yang terkenal dengan nama peci terbus. Ini bukan seperti yang terjadi atau seperti adatnya salaf ketika hadir di majlis-majlis il-khair. Maka beliau merasa gerah dengan melihat beberapa jamaah yang hadir di situ. Maka beliau berdiri dari majlis tersebut. Lalu beliau memanggil dilihat satu daripada tetua yang paling berakal dari mereka, Untuk diajak berbicara oleh Al-Habib Abu Bakar. Ketika diajak berbicara, ditanya bagaimana kabarmu, berapa anakmu, berapa keluargamu, Maka dijawab oleh mereka, oleh sang tetua bahwa ini adalah anak-anakku. Doakan mereka ya Habib. Maka Al-Habib mengatakan, Bagaimana kau berpakaian seperti ini di majlis-majlis yang baik seperti ini. Maka tersadarlah orang tersebut dan mengganti kopiahnya dengan kopiah warna putih, Karena sesuai dengan adat salaf, Pakaian yang dipakai oleh para salaf ketika hadir di majlis-majlis khair adalah peci berwarna putih. Kemudian ketika sang tetua tersebut teranggak mengganti pecinya yang berwarna merah dengan warna putih, Kemudian tidak lama kembali ke majlis tersebut, Dan keluarganya mulai mengganti dengan peci warna putih. Habib Abu Bakar mengatakan, Saya tidak memberitahu yang lain yang hadir untuk mengganti yang warna merah dengan warna putih. Tetapi cukup saya memerintahkan kepada satu untuk menggantinya, Yang paling berakal di mereka, Maka yang lainnya melihat dan akan mengikutinya. Dengan melihat mereka akan mengikuti, Tetapi dengan mendengar hanya sampai kepada telinga. Maka penting bagi Al-Habib Abu Bakar terbiah pendidikan dengan melihat. Sehingga dikatakan dalam sebuah majlis roha, Kita dianjurkan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar untuk banyak mengajak anak-anak kita, Anak-anak yang masih kecil untuk hadir di majlis-majlis khair. Supaya mereka tahu tata cara majlis, Bagaimana majlis-majlis khair itu didirikan, Bagaimana ketika ada orang yang datang, Mereka diletakkan di posisi yang paling depan. Mengapa mereka diletakkan di posisi yang paling depan? Karena mereka adalah seorang ulama ahli ilmu, Maka diposisikan yang paling depan. Ada lagi yang datang di posisinya yang di belakang, Atau di akhir majlis. Mengapa mereka duduk di paling belakang atau di akhir majlis? Bisa jadi karena mereka tidak berilmu. Sehingga anak-anak tersebut bisa melihat, Dia akan memilih apakah dia mau mengambil jalan orang yang berilmu, Atau orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu. Dia bisa memilih mana kemuliaan yang didapat dengan orang berilmu. Maka dari itu, Al-Habib Abu Bakar memberikan tarbiah dengan pengelihatan Dan contoh kepada anak-anak kita, Terutama di zaman saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sungguh, satu cerita yang bisa kami sampaikan yang diantaranya, Dalam satu kesempatan rohah, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Sagaf, Meminta kepada Al-Habib Abu Bakar wasiat. Al-Habib Abu Bakar pada mulanya menolak. Mengingat Al-Habib Muhsin adalah seorang yang mulia. Seraya Al-Habib Abu Bakar beristighfar dan mengatakan, Ayahmu adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Dan kakekmu adalah Al-Habib Muhsin bin Alwi bin Segaf. Kemudian, Al-Habib Abu Bakar diminta tetap untuk memberikan wasiat. Al-Habib Abu Bakar memberikan wasiat, Ilmu tidak tercetak atau terbuat di lembaran-lembaran. Tetapi ilmu ada di dalam dada sanubari. Seraya beliau memberikan tiga wasiat. Yang pertama wasiat yang diberikan Al-Habib Abu Bakar adalah, Jagalah rahasiamu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memperhatikan urusanmu dan semua usahamu. Diminta menjaga keadaan rahasia kita bersama Allah, Maka Allah akan memperhatikan dan menyelesaikan urusan-urusan kita, Permasalahan kita di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan masalah ini. Yang kedua, Al-Habib Abu Bakar memberikan wasiat. Jika engkau ingin melakukan amalan-amalan mubah, Maka barengilah dengan niat-niat salihah. Sehingga amalan-amalan mubah itu dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amalan yang berpahala dan mendapatkan nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wasiat yang diberikan Al-Habib Abu Bakar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah al-Sagaf Adalah ikuti dengan kuat para salaf-salafmu yang salih Untuk berpegang teguh dengan salaf-salafmu yang salih. Selalu beliau memberikan wasiat tidak boleh berpisah dan jauh dari salaf-salaf salih Karena mereka adalah sumber jalan keluar dari berbagai macam kehidupan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di kemarin di majlis rohah juga dibacakan ada beberapa yang bisa kita ambil Daripada wasiat atau ijazah dari Al-Habib Abu Bakar Yang disampaikan oleh, yang dibaca oleh Al-Habib Abdul Gadir bin Ali dan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Sagaf Ijazah dari Al-Habib Abu Bakar yang mungkin bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh beliau mengijazahkan kepada kita Surat Al-Qasas ayat 24 Ketika membaca ini, 100 kali kata Al-Habib Abu Bakar Jika engkau tidak mampu, maka bisa engkau baca 10 kali dalam setiap hari Dua hal ini, Rabbi Syahli Sadri dan ayat Surat Al-Qasas ayat 24 Ini bisa kita amalkan ijazah dari Al-Habib Abu Bakar Mari kita jawab ijazah tersebut dengan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Membawa oleh-oleh daripada majlis ini Demi keberkahan kita semua Dan diangkat semua masalah yang ada pada diri kita Dan kita mendapatkan keberkahan ini seluruh Kepada keluarga kita, anak istri kita Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan tangan hampa dari majlis ini Allah kabulkan semua hajat Allah kabulkan semua hajat Allah berikan apa yang kita minta Berkat dari Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar adalah orang yang menyambung kuat kepada Allah Dan kita semua yang hadir di kehendaki hadir Oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad al-Segaf Artinya beliau ingin kita hadir di majlis ini Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Berwasilah kepada Al-Habib Abu Bakar Allah subhanahu wa ta'ala pulang dari tempat ini Memudahkan semua urusan kita Semua urusan duniawi Semua urusan ukharawi kita diselesaikan Urusan keluarga kita yang ada masalah kepada keluarga kita diselesaikan oleh Allah Pada anak-anak kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah Ekonomi kita yang bermasalah diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia Allah jadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita memanggil beliau Al-Habib Abu Bakar Ya Habib Bana Abu Bakar kami datang kepada engkau Dan kami memiliki hajat Memiliki matalib Memiliki keinginan-keinginan ya Habib Sampaikan kepada Allah keinginan kami Dan seperti yang disampaikan di maulid pagi tadi Bahwa beliau mengetahui satu persatu dari apa yang terjadi pada diri kita Apalagi kepada kita yang datang kepada beliau Beliau tahu dengan keadaan kita InsyaAllah semuanya akan menjadi lebih baik Semuanya akan menjadi lebih mulia Dan insyaAllah kita akan terbukti sebagai pecinta-pecinta beliau Pecinta-pecinta Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Tesegaf Digandeng jiwa kita, digandeng ruh kita Dan kelak kita Dalam keadaan menuju alam kematian Kita akan diajak oleh beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar hadir di masa kematian kita Dan digandeng keadaan kita di alam barzah kita bersama beliau Dikumpulkan kepada beliau Seperti keadaan saat ini Bahwa kita membuktikan cinta kita kepada Al-Habib Abu Bakar Rabbi fanfa'na bi-barakatihim Wahdinal husna bi-hurmatihim Wa amitna fi tarigatihim Wa mu'afatin min al-fidani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa al-afu